Dua pemilik kayu tertangkap tangan nak menyeludupkan kayu oleh tim tipiter Polresta Jambi, menggunakan mobil truk. Kayu yang diangkut sebanyak 10 kubik berjenis kayu rimbo campuran, di mana asing-masing truk berisi 5 kubik. Dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu bernama Puwanto alias Gofur, Wago Sungai Gelam Kabupaten Muarujambi, dan Yanuar Wago Jaluko Kabupaten Muarujambi. Diamankan satu mobil, satu sopir, jadi total dua orang. Siapa itu Pak? Anak buahnya? Pekerja? Yang satu itu sopir sekaligus pemilik, sementara yang satu, oh dua-duanya pemilik, sopir itu dua-duanya pemilik. Karena sopir yang langsung membeli di lokasi di Sungai Gelam itu, menggunakan uang sopir. Kedua pelaku mendapat kayu dari hasil perambahan seorang di Sungai Gelam, Muarujambi, yang saat itu perambahan tersebut masih diberi pol resta Jambi. Pak kubik dibeli pelaku seragur 500 ribu rupiah, dan nak dijual ke somel-somel di kota Jambi. Atas perbuatan, para pelaku terancam di penjara selama lima tahun.